Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hadir lagi dengan saya Nyei Padicara atau Nini Dewot atau Dino TL Krep atau banyak lagi ya karena channel saya itu banyak ya saya kali ini gak bercerita tentang alur cerita dulu ya kita mau fokus ya ah fokus tentang gak ya mau jeda dulu tentang tutur tinular dan saya pengen berbagi ya berbagi pengalaman saya dalam nge-youtube ya pengalaman saya dalam nge-youtube dan dapet kayak gini nih pin ya pin adsense ya hmm saya tuh pertama kali nge-youtube itu pada tahun 2020 ya berkisaran bulan September saya itu bikin kanal youtube saya tuh sama sekali gak ngerti gimana caranya nge-youtube ya disini itu bener-bener yang hampir gak ada lah gak ada orang yang nge-youtube gitu jadi buta saya buta buta tentang hal youtube ada sih ada sih orang yang nge-youtube justru yang membuat saya nge-youtube itu ada orang yang bikin youtube terus dibagikan ke inbox gitu ke inbox di facebook saya gak ngerti ini nih apa gitu saya nanya kan ke suami ke anak saya gitu itu tuh youtube apa kan kebetulan yang ngirim tuh guru ngaji saya guru ngaji saya waktu masih SD ya katanya sih itu youtube ya justru dari guru ngaji saya itu saya dapet ide bikin konten ya awal-awalnya tuh ya anak saya juga cerita guru ngajinya di sana gitu tempat dia sekolah itu kan bukan di kampung sendiri sekolahnya itu gurunya tuh dapet 3 juta per bulan katanya dan dia pun pengen mengikuti gitu anak saya terus saya saya juga pengen lah gitu kan walaupun sama sekali gak ngerti suami tuh sampe bilang kamu tuh cuman orang rumahan ya saya memang orang rumahan ya karena pekerjaan saya kan ngejahit bikin baju itu di rumah aja gak pernah kemana-mana gak punya temen jadi ya dibilang temen saya tuh gak ada seribu paling berapa biji gitu yang deket gitu ya itu pun gak deket banget jadi gak mungkin mereka itu subscribe kamu katanya gitu saya tuh berpikir emang yang harus subscribe itu orang deket gitu kan orang yang kita kenal orang yang kenal sama kita karena ya kata suami itu guru ngaji saya kan udah saya tanyain gitu lama gak gak ngirim lagi dan saya tanyain lagi tuh ke suami katanya udah off udah gak bikin youtube lagi karena udah berbulan-bulan itu cuma dapetin subscribe 65 aja dan ngerasa lelah ya untuk guru saya tuh jadi gak mau lagi bikin youtube jadi gagal gitu disitu justru saya yang pengen bangkit gitu saya tuh ya nge-youtube modal paket malem ya karena paket siang kan mahal gitu paket malem jadi saya tuh bikin videonya tuh jam 12 malem jam 1 malem itu bikin video saya nge-uploadnya ya malem itu saya otak-atiknya malem karena siang kan gak ada data saya tuh ya malem bikinnya gitu ya jarang ada yang nonton gak ada yang nonton waktu awal-awal itu gak dapetin subscribe gak itu terus saya tuh nyoba pengen tau caranya nge-youtube itu lewat facebook facebook kan bisa mode gratis ya kalau lihat lihat lewat youtube kan harus harus malem dan kalau siang gitu saya coba otak-atik apa namanya lewat facebook gitu youtuber saya ketik lah youtuber dan disitu banyak sekali grup-grup youtuber pemula youtuber saling subscribe gitu kan waktu itu channel saya gak tau ada subscribe-nya apa gak lupa saya tuh saya baru bikin video sekitar 2 video pertama saya itu cara membuat kapal-kapalan dari kertas itu loh perahu dari kertas itu dan itu gak pake narasi gak pake apa cuma dibikin gitu tapi saya tuh iseng-iseng saya kasih musik itu dulu bikinnya itu melalui viva video kayaknya bukan kinmaster atau cupcake ya itu yang kebetulan ngunduh viva video juga anak saya yang kedua yang SMP belum SMP masih SD gitu kadang-kadang dia tuh ngerekam apa terus di-edit di viva video itu dipercepat gitu biar keliatan lucu gitu terus saya cobalah disitu tapi dari viva video kan gak bisa lebih dari 5 menit ya 5 menit itu mentok video nah saya coba bikin kapal-kapalan itu ya yang nonton 3 biji mungkin itu pun saya sendiri ya saya tonton sendiri gitu terus saya kapan jadinya gitu kapan saya berhasilnya kalau kayak gini saya coba cari apa youtuber di facebook ternyata banyak grup-grup youtuber pemula saling subscribe dan sebagainya saya cobalah masuk semua gabung ke saling subscribe itu gabung ke saling subscribe itu satu bulan alhamdulillah dapet seribu subscriber saya itu awal-awalnya video saya cuman dua kemudian apa satu terus dua yang kedua yang kedua tentang alam gitu bukan alam ya apa ambil foto-foto dari google saya gabungin terus saya kasih musik gitu aja terus ya yang subscribe itu kan pada komen gini-gitulah biasa lah gitu untuk selanjutnya kemudian ya kan dua hari sekali bikin video kemudian ada lagu dan lain sebagainya ya macam-macam isinya itu ada yang komentar ada yang bilang jangan pakai lagu nanti nanti kena copyright ya saya gak tahu copyright itu apa gitu coba pekerjaan kamu itu apa disitu ditaruh gitu saya kan pekerjaannya jahit akhirnya saya bikin video tentang jahit seribu subscribe dapet satu bulan dan videonya jahit gitu itu gak maju-maju subscribe udah seribu dapet kita saling sub ya sama temen gitu ya walaupun banyak yang hilang ada juga ya yang nyangkut ya tentunya banyak yang nyangkut juga nyatanya bisa dapet seribu subscribe tapi penayangannya itu ritme penayangan cuma 200 kadang 100 itu untuk dapetin jam tayang 4 ribu setahun gak nyampe gitu dan video jahit saya semakin hari semakin banyak saya upload tapi tetap aja akhirnya saya bagi-bagiin ke grup-grup tentang jahit ya berharap ada yang nonton ya ada yang nonton tapi tetap gak gak mau masuk gitu kan di jam tayang akhirnya saya coba nyari jam tayangnya tuh melalui video yang lain lah saya coba ubah yang lain gitu siapa tau narik gitu terus saya tuh kebetulan kan ngefans sama genta buana ngefans sama genta buana saya cobalah cari disana tentang genta gitu tentang genta gitu terus karena awalnya saya tuh pengen konsisten dijahit tentang jahit saya kirim ke grup genta pada marah-marah ya terus saya berpikir bagaimana ya kalau seumpama saya tuh upload tentang artis genta gitu dari situ kok tiba-tiba naik sehari itu satu video seratus itu tadinya susah banget sehari dapet seratus dari satu video paling satu video itu dapet 20-30 penayangan gitu itu dapet seratus video pertama dari genta gitu artis genta terus saya jadi kepincut ah saya dulu tuh suka sama tutur tinular sandiwara yang versi sandiwara ya saya pengen nonton lah yang versi sinetron akhirnya saya nonton dulu yang versi sinetron tutur tinular itu saya nonton versi sinetron tutur tinular terus saya lihat-lihat juga di youtube kalau film itu bisa tapi dipotong-potong kan dulu itu begitu akhirnya saya coba nge-plot tutur tinular saya potong-potong dan itu penayangan langsung meledak wiss banyak banget langsung dapet 20 ribu ritmo pertama itu yang bikin naik itu adalah Murti Sari Dewi sama lanting itu langsung naik dan berapa hari aja langsung tembus 4 ribu jantayang terus saya daftarin saya daftarin ya serba semuanya serba gak bisa serba belajar oh saya tuh ngeliat youtube itu sampai youtube itu saya lihat sambil saya tuh daftar gitu nanti di jedak dulu gitu ngikutin apa yang ada di youtube itu akhirnya berhasil ya saya tunggu ya masuk bisa gitu itu pun saya daftarnya malam-malam tengah malam dan setiap sore itu kalau pulang dari masjid itu saya habis asar gitu saya tengok udah masuk belum udah masuk belum itu dulu saya rajin banget ya sholat di masjid berdoa minta agar youtube-nya apa diterima gitu terus kalau malam gitu bangun jam 3 itu doa minta youtube-nya agar diterima dan ternyata diterima ya waktu itu videonya re-upload bener-bener re-upload hanya dipotong-potong itu diterima ya itu seneng banget ya penayangannya tinggi ya 20 ribu 4 paling turun-turun 14 ribu gitu ritmanya terus tiap hari saya masih terus nge-upload tentang re-upload ya tentang tutur tindular itu cuma dipotong dikirim potong-kirim gitu enggak enggak di edit edit enggak ya enggak di edit maksudnya dikasih narasi gitu enggak itu diterima waktu itu diterima terus itu jalan satu bulan satu bulan terus ada video baru maksudnya ada tutur tindular terbaru yang bakal tayang yaitu tutur tindular 2021 itu saya ya re-upload banyak dari tutur tindular 2021 dan channel saya ini apa namanya pin udah dikirim untuk ngedapetin 10 dolar itu cuma 3 hari aja 3 hari udah dapet 10 pin udah saya kirim nah terus itu apa namanya udah dapet sebulan terus dapet uangnya itu 2.300.000 pin belum dateng pin tuh belum dateng waduh ini enggak dateng-dateng pin udah saya tengok gitu apa namanya kan ada orang yang orang sini yang biasa ke kantor pos kantor posnya jauh itu saya selalu minta tolong sama orang itu untuk ngambil pin di pos gitu dan ternyata enggak dapet-dapet eh enggak lama kemudian justru channel saya yang kena dismonet dan itu hampir kebenet ya kita ngambil video tentang tutur tindular 2021 itu pihak televisinya enggak bisa nerima gitu enggak enggak mau diambil videonya jadi 3 video udah dihapus 2 kali kena teguran 1 kali lagi kena benet saya uang 2 juta 300 itu udah seneng banget hampir hilang ya tapi alhamdulillah saya tunggu-tunggu kan video yang berbau tutur tindular 2021 itu saya hapus semua dan saya tunggu alhamdulillah itu enggak kebenet enggak ada peringatan lagi jadi 2 aja peringatannya dan suruh nunggu sampai 3 bulan terus udah jalan 2 bulan baru pin saya keluar terus saya ambil gajinya itu alhamdulillah kena dapet ya udah ya udah setengah mati gitu akhirnya dapet gajinya kalau dulu ya channel kita kena di smonet itu gajian tapi kalau sekarang enggak channel kita kena di smonet gajinya hilang itu mungkin jalan udah sekitar 2 tahunan ini ya kalau kena di smonet channel kita apa namanya gajinya hilang ditarik udah masuk adsense juga ditarik kemarin tuh ada kan yang dapet 13 juta 3 hari lagi gajian channelnya kena di smonet ditarik hilang sama sekali itu sedihnya kayak apa ya itu tadi pengalaman saya dalam pertama kali nge youtube sampai saya dapet apa namanya fin adsense ini ya ini masih saya simpen saya dulu pertama kali nge youtube tahun 2020 dan itu september kemudian dapet apa monetnya itu tahun 2021 januari kayaknya januari 2021 itu termasuk cepet ya termasuk cepet gitu ada sampai 3 tahun baru monetisasi dan menunggu gajinya sampai 1 tahun baru bisa gajian dan saya itu alhamdulillah langsung ya langsung walaupun sedikit tapi ya gak apa-apa alhamdulillah 2.300.000 itu sudah alhamdulillah tapi itu satu kali aja saya gajian baru itu satu tahun lebih saya itu kena di smonet gak bisa masuk lagi dan ternyata kendalanya adalah re-upload tutur tinular walaupun re-upload tutur tinular 2021 udah dihapus tapi saya masih re-upload tutur tinular yang 97 ternyata memang gak bisa dan saya itu ya karena gak tau kemarin aja lolos kenapa sekarang gak bisa lolos jadi kayaknya bukan ini gitu akhirnya saya terus nge-upload dan saya itu dikasih tau sama orang katanya jangan terus nge-upload itu cobalah narasi sendiri pakai narasi yang re-uploadnya dihapus alhamdulillah udah satu tahun lebih itu baru saya berpikiran ke situ alhamdulillah diterima lagi cukup cukup sekian aja ya video dari saya Nye Paricaran Nini Dewot itu pengalaman saya nge-youtube dari saya support sub cari jam tayang kemudian saya dapet adsense dapet ini ya pin adsense saya lupa tanggalnya berapa dapet pin adsense dan saya juga dulu tuh hampir bingung gimana ya udah dapet pin adsense udah saya masukin di di apa namanya di google adsense nya itu terus saya tuh gak tau cara ngeliat jumlah apa namanya uang yang masuk ke rekening yang tiga angka itu saya tuh gak tau dimana cara ngeliatnya saya tunggu aja di hp itu sampai satu minggu gak ngerti-ngerti terus saya ngeliat youtube gitu kan katanya suruh ngeliat di atf m gitu yang yang mengetahui keluar masuknya uang melalui atm itu ya saya sendiri gak ngerti akhirnya saya coba liatlah di atm dan ternyata ada uang masuk ada uang keluar sekian 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 gitu terus kata yang pemilik atm itu kalau pemasukan kayaknya gak ada tapi ini ada angka cuma 200 berapa gitu kok masa ada uang masuk cuma 200 perak ibaratnya kan gitu disitu justru itu adalah keuntungan besar saya yang hanya 200 perak itu saya langsung ambil itu data apa notanya itu saya langsung ketik di itu di adsense itu langsung masuk besok langsung gajian karena memang udah ketunda 2 bulan gajian itu dan katanya kalau nunggu sampai 4 bulan bisa ke blokir bisa harus daftar pin baru adsense baru gitu waduh karena saya memang gak bisa gak ngerti jadi cuman kebingungan kayak gitu saya coba cari di youtube tentang cara-caranya tentang ilmu-ilmunya dan akhirnya ketemu dan sekarang saya gak bisa ngejelasin lagi karena lupa semuanya udah lupa saya cuman belajar disitu saya langsung praktekin hilang begitu aja itu cuman ya maaf ya ngelantur lagi cerita saya dapet adsense dapet apa namanya pin adsense pengalaman segitu ya ternyata gajinya juga ya segitu itu udah lumayan menurut saya ya walaupun sekarang-sekarang ini gajinya lebih kecil jauh lebih kecil cuman 300 padahal padahal hayalan kita itu ya tinggi pengennya itu ya paling kecil 3 juta lah gitu sebulan maunya kan 10 juta biar bisa ini itu pengen beli kebun pengen beli mobil pengen beli rumah gitu kalau beli mobil enggak sih beli rumah juga enggak alhamdulillah udah punya biarpun sederhana karena memang saya juga pengennya rumah yang sederhana aja enggak yang mewah-mewah kebun juga ya udah punya walaupun sedikit pengennya nambah yang lebih banyak begitu melalui youtube pengennya begitu pengen sedekah ke sekeliling ke anak yatim ke segala macem pengen begitu sih pengennya tapi ya ternyata Allah memberi saya rezeki 300 ribu sebulan ya dari beberapa channel sekarang ini udah banyak channel saya dari 4 channel 300 ribu ya diterima aja cukup sekian video dari Nye Parichara esok disambung lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terakhir wabarakatuh